musik ya ini pemirsa adalah homestay atau rumah bambu ya semua terbuat dari bambu yang sangat unik dan bikin Adam Sampurasun ini kita lagi ada di Omahlor di daerah Sleman ya daerah Sleman di Kaki Gunung Merapi di sini kita menemukan sesuatu yang baru yang tungguhnya sudah ada bukan baru cuman ya kita diingatkan kembali bahwa inilah cara hidup yang benar-benar ini ketemu sama Master-Master kita hari jalan sama Pabayuh di sini keren tempatnya ini udah kalau kita sering berbicara tentang bersenyawa dengan tanah air udara dan matahari di sini udah kita dapat rasakan dapat kita buktikan bahwa kehidupan di sini sudah benar-benar menunggal dengan semesta sayang, ayuh 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 ayo ayuh ayuh selamat menikmati kita sekarang berada di rumah omah lor di Sleman kita akan makan dulu ya selamat menikmati untuk peluruhan dari alam ini bisa dipakai air hujan bisa diminum bisa diolah lagi buat segala macem kompos segala macem dari kotoran apapun manusia terus dari setumbuhan juga bisa dipakai kalau gitu kita mulai aja tur kita mulai dari jalan ke sana ya tumbuhan ini yang dipanen selama beberapa jangan langsung ingat sedikit ya 3 bulan, 2 bulan sudah dipanen oh berarti ini masuknya ke apa? perjalanan tahunan jadi dua bagian kan di sebelah barat yang sebelah sana kerenial misalnya itu aja kandang ayam itu kebun barat dan kebun timur kayak gitu nah disini ada kebun yang sengaja kita desain sendiri kebunnya emang ada taleman ada sayur-sayuran bunga sama macem-macem disini ini bisa dikonsumsi sebagian ya yang gitu bisa dikonsumsi pak? bunga buahnya ini apa yang bisa dikonsumsi yang dikonsumsi yang dikonsumsi jadi untuk untuk apa kue ini saya punya nih di rumah kayak kupu-kupu flower yang warna ungu bunga sama daun yang warna ungu ini bisa kita panen dibapur ya saya terima kasih emang disini tengah-tengah badan kita langsung tengah-tengah diolah kita menang-tengah ada caranya ini tanaman gitu yang dekat dengan dapur eh dengerin dulu nih semua ini juga dikonsumsi bro aset nah ini bansi nih bansi itu apa sih? bukan anak sikol oh ini singkatnya bansi iya wah bansi kaweng nah ini bisa dicatat-catat tuh pak nah ini maksudnya kalau ditanggapnya di kolan di jualan di jualan nanti apapun sampah yang dari daun daunan atau apapun bisa dibuang ke sini nah kenapa disini karena mikro bajuaru ini di sekitar ini bagus untuk mengorai penaman apa yang ubah ya? ubah kita gak nanti dikumpulin sama sambah-sampah ini udah penuh ya jadi jadi fungsi pohon pisang itu mengorai? ini lingkungan di sekitar pohon pisangnya ini memiliki bateri dan mikrope yang sobis untuk merai oh tanah yang di iya tanah sekitarnya itu bagus itu mengorai kompos tadi iya di tanennya berapa lama? ini biasanya bisa sampai 1 bulan 2 bulan terbantung apa yang ada di dalamnya nanti kalau udah hancur udah bisa dibanen tanah bentuknya baru bisa nanti dibanen ini mas yang ini masalah itu selain itu penampungan sampah ada itu kan ada pengaduran tuh mana yang baru mana yang lama gitu kan ya atau ini sekali punya nyebrok disipun karena disini kan banyak tempat komposter banyak dari basah dari khas cacing di tempat kalau itu jadi kita saling manen yang mana duluan jadi kita yang mana yang udah siap kita ambil disini biasanya kita juga ambil kalau udah ada dipisah-pisahkan nanti kalau kalau dulu terurai kita ambil simpan lagi terus itu oh gitu ya caranya iya jadi diangkat dulu diangkat dulu jadi mana yang belum iya kayak gitu bisa lagi bisa lagi lo tumbuh-tumbuh sendiri ini sungguh-sungguh makan tapi iya apa pasti setelah di luar di luar sini tunggu 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 di tolak api-api lah kenapa? tapi dipahit dipahit ya tapi dipahit ya ya secara rasa emang jauhnya pahit ini tapi, tapi ya Pak ini emang biasa untuk sistem abadi kalau-kalau di alatnya ini apa? itu untuk menghilang atau menjauhkan dari perangga-perangga yang tidak begitu tapi kan pasti gak suka rasa pahit semprotin ke tangan tanaman lo jadi iya cipait tanaman cipait nah ini pemirsa tanaman cipait pektisida nabati semua disini itu punya fungsi yang masing-masing gitu ya disitu ada kelor 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 ditanam bukan tanpa alasan tapi juga itu berfungsi untuk fase vegetatif tumbuhan dibuat komposti jadi kayak sepanjang kompos tapi bentuknya cair caranya kelor itu nanti digumpulin daun-daun mudongnya itu ditumbu ditumbu jadi satu lalu direndam dikasih aerator kelor ini air apa air muter kayak air itu cuma berfungsi untuk mengaduk biar kita enggak capek-capek kenapa nya bahkan kelor berfungsi untuk fase vegetatif tumbuhan dan itu pertumbuhan bakal dan itu karena banyak nitrofios di dalamnya kan nah itu bagus untuk percayaan buat tanaman yang paling-paling bikin video percayaan juga Pak ini itu biasanya diambil kan diambil kayak gini nanti ditunggu aja banyak kan kita biasanya pakai silo silo jauh-jauh keluar kita tunggu di situ kita kasih air kita kasih air atur tadi, biar muter yang juga cuma ngatur aja karena itu nanti bisa dipilih kalau air atur di air itu? siamkan? siamkan 1-2 hari baru dipakai untuk disemprot karena itu kan ada penelitiannya di tengah banyak nitrope di dalamnya disemprotkan bukan untuk bukan untuk insek di sini? bukan, tapi untuk pertumbuhan tanaman oh, untuk pupuk ya? iya, untuk pupuk Pak, kalau buat manusianya Pak? buat manusia Mas? maksudnya itu kan bisa disajur oh iya, buat bisa disajur buat kita, buat kita ada yang bilang ini tuh superfood banyak kandungan yang ada di dalam ini kan? iya, betul saya pernah nonton itu superfood buat terigu, tepung, segala macam suplemen pil, kayak gitu termat kalau itunya buahnya, buah kelor tapi untuk disayur juga bisa untuk pemampasan tadi untuk penyemprotan ke tanaman itu didiemin dulu enggak? gak ada di videonya terus ada di videonya oke siap, jangan lupa di share di sayur juga kalau saya kan di kampung dulu jaman kakek saya masih hidup ya kan suka disayur nih kelor nih kucuknya, terus sama itunya buahnya buah kelor itu enak tuh, kayak emes gitu oh gitu, aku belum pernah lihat buah kelor kalau ini? kalau ini untuk biasa aja biasa aja ya? soalnya saya suka penasaran tanaman ini bermanfaat kalau ini sebagai? musa kalau ini mungkin sebagai musa aja kalau ini gimana? ini cahaya ini pepaya jepang pepaya jepang ini pakai sayur saya sambal saya sambal saya sambal gimana? memang saatnya ada nggak? cahaya biasanya kalau kita kan bisa dipakai makan ayam segala macam jadi tetap kita enggak perlu beli makan ayam gitu dicincang, disatuin ya bisa, seorang manusia bisa ya tempat urap enak mas eh? gedang 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 jepang ini itu terik itu terik bu itu tamat bu 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 iya saya berada di omahlor di kawupaten mana mas? kawupaten sleman iya timur ini samatan kamu tok homp apa nih dusun Gunung Sari Desa Candi Dinangon kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Yogyakarta Jakarta Jawa Tengah dan masih di Indonesia tentunya pemirsa ini adalah tebun yang perennial pohon-pohonan perennial di sini itu kita udah 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 fokus disini kita kebunnya itu udah punya siklus yang alami yang mirip hutan gitu ya jadi kayak tanaman apapun atau jadi ketika angin atau ada apapun mereka kan otomatis ada sedikit atau apa benih-benihnya jatuh di sekitarnya waktu musim hujan mereka bakalan tumbuh sendiri di sekitar ini ini coya sambal ya enak ini sintrong ini kalau di Sunda ini namanya sintrong di coya sambal sama ya bayam itu bayam liar bayam liar Pak kalau pengen di rumah saya banyak di kebun di kebun enak dibikin sayur cuman yang masih muda kalau ini udah tua nah jangan jangan tumbuh ini jangan tumbuh ini bisa saya banyak ini jangan ada tumbuh kembang sama-sama sama aja cuman suratnya lebih itu ya nyakrok buat kiripik buat kiripik kalau di wanayasa ini namanya ganjut hampir serta ngebapak oh ini mah pohon ki kanjut mau ada bibitnya Pak ini bagus Pak lihat kanjut itu nggak kasar ini di dalamnya ada buah nggak lagi ini enak nih ya ini buat apa nih ini enak nih ini enak nih ini enak nggak enak nih hau kunir nggak enak sih kunir aja yang bibit kunir sintrong yang parah koi tapi tebar kelas tapi nggak enak di coel sambal sih ini enaknya 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 jadi ini enak dipanen kan di permakultur prinsipnya kita tetap menjaga siklus alam pun kalau ada bawaan-bawaan ini bisa nggak mas biar suaranya lebih lantang nggak usah pakai toang nggak usah cuman ini ya dibuka oh gitu nggak apa-apa ya dibuka ya kita kan udah dipaksin nah disini emang sengaja dibiarkan belalangnya nggak 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 di basmi semuanya tapi diatur aja biar manusia bisa punya manfaatnya hewan juga masih bisa makan jadi jaga siklusnya aja biar teratur kayak gitu jadi gini jadi sebagian diuang sebagian nggak ini kan nanti dibiarkan dimakan serangga nanti sisa yang bagus dipanen sama orang jadi gini jadi gini mas intinya kita jangan selalu apa terlalu memusikkan jika tanaman kita bukan ini sebetulnya apa yang ini bukan ini cecenet berbagai ruang berbagai ruang tidak ngamuk rumput naik ini ini kesukaan kesukaan buat lamina ini kita masuk ini kita masuk ini terus itu setiap dewa ini maksudnya untuk apa untuk apa untuk untuk tamu biasa nggak bisa ilham di bandung oh bandung saya pikir dari korea pasti aku juga cek dong sama iya nah panennya kapan nih ini kan bak bisa diambil dan diisi uang kan diambil lewat belakangnya di cari kayak gini bisa sampai 6 bulan sampai satu tahun di sini kamar mandinya lapisan pertama ada kerikil sama di lapisan kedua ada pasir nah konsep sanitasi di sini itu melambatkan menyerap menyerap menampung menampung dan menyebarkan air di sini tetap masuk ke dalam tanah dan nanti juga dilambatkan juga jadi aliran air ini ada ya di samping pos tadi kan ada kubangan besar itu itu sampingnya dibawah itu itu sebenarnya temukan air yang paling akhir tapi kita selama ini nggak pernah sampai sana airnya karena sistem ini disebarkan dulu air-air yang kita buat mandi air hujan segala macam disebarin diperlambat jaraknya lewat dibelok-belokin kayak gitu jadi dibawahnya ada aliran ada ini kalau ini instalasi pipanya juga ada pipanya dibolongin dibolongin juga sepanjang itu sepanjang perjalanan lebihnya dia kesini eh kesana karena diperlambat itu memang konsepnya air itu nggak bisa kembali biar diserap tanah kembali biar berfungsi bagi tanaman itu barusan saya ke toilet di depan itu begitu saya masuk waduh kamar malinya belum selesai tapi nggak bau ya karena serbu ini kan agak wangi jadi begitu kita BAB langsung di apalagi wangu kayu cendana ini namanya oh ini sabun sabunnya abang? 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 abang ya hamad abang abang selamat menikmati selamat menikmati berapa bulan kemudian baru kita panen jadi yang ditarik dari sana itu bukan panen masih diproses baru diangkat karena penuh prosesnya selama 6 bulan tambahannya nggak ada tambahan lagi bahan tadi saja simpan selama 6 bulan 6 bulan sampai 1 tahun jadi nanti udah kayak tanah 6 bulan sampai 1 tahun jadi kita punya simpanan kompos gimana-mana jadi bahasa inggrisnya ini podo ini air kan air kencing air podo tadi kan kotoran tadi disalurin ke sini 6 sampai 1 tahun ya 6 bulan di sini 6 bulan di sana ada baknya lagi di sana oh 6 bulan di sini 6 bulan di sana 6 bulan di sana baik pemirsa di sini 6 bulan diproses ya nanti menjadi biokompon menjadi biogas ya seperti ini ini adalah kotoran manusia ya pemirsa untuk kompos ibu mau bawa silahkan ini buat mandi ini buat mandi yaudah itu bos nyalain bos nyalain itunya ya pemirsa kita akan ke toilet yang beda dari yang lainnya pemirsa buka aja buka pak kita aja nah kita akan lihat toiletnya pemirsa pintunya dari bambu ini ya nah ini adalah pancurannya airnya bisa langsung diminum airnya langsung diminum bisa diminum oh jadi airnya bisa langsung diminum ya iya di gunung anak lebih suling oh jadi gini ya sama basah kering basah kering gitu ya nah satu saat nanti dibalikan iya ini yang kemarin concept yang kemarin namanya apa ini komposter komposter juga ya komposter komposter kalau kaki biasanya kita buka ini hangat keluar asapnya ini disiap berapa ini ada masak masak kering basah sampai tempur kita masuk kesini semua tapi kebanyakan ini ya dari daunan jadi tempat di wadahan jadi ini mak iya mak gudang kering mas apakah ini harus pakai ini oh tidak biasanya ini tertutupi di burunya biasanya untuk biar lama dan tahan lama itu bisa pakai ini semen pembok ya pintu di sini bisa dipanen dari bawah ini kan sebetulnya proses pembusukan ya proses pembusukan itu berapa lama ini kalau segini kalau semenit biasanya di 2 bulan 3 bulan itu udah bisa dipanen di bawah jadi komposter ini proses pembusukannya 2 sampai 3 bulan ini yang di atasnya masih basah membolak-balikan proses pembolak-balikan itu setiap hari atau kita biar seminggu sekali biar tetap iya biar apa terlalu lama juga cara membalikannya kan itu bertumpuk ya ini bisa ditarik atau di mas kalau kalau pas membalikan ini bisa di atas iya ini bukan membalik-balikkan kan ya itu maksudnya dicampur aja gitu ya iya gak apa-apa jadi mempercepat juga nanti iya bukan begini kan tadinya ini harus balik itu enggak kan yang di barik campur gitu ya oke itu yang ini kotoran manusia tadi oh ini kotoran manusia itu buat tanaman ya buat tanaman juga oh itu media tanaman bisa lihat sini aja enggak apa-apa ini kotoran manusia namanya pupuk apa bio media tanam oh media tanam jadi ini bisa langsung di aplikasikan gak usah pakai tanah lagi ini mau dikasih cacing dulu biar jamur-jamur patogennya dimakan sama cacing karena kan kotoran manusia juga mau bawah kalau teman-teman tolong bareng bambil gak doakan dua kali yang terlaman langsung aja musuh tambahan itu mas kan kalau gak ngerti bertanya ini buat apa ini mas ke atas ke atas ke atas Hai rumah semai itu kalanya apa-apa ya udah diberikan rumah semai kita ingin tahu syarat rumah semai itu seperti apa bahan yang bisa digunakan untuk apa silahkan Mas kalau kita terbanyakan lihat rumah semai yang paling banyak diambil harusnya apa sinar matahari ya ya sebabnya ada yang pakai para net ada yang pakai ini plastik biasa biar sinar matahari dan bangunan ini untuk menyerap hanya angin yang masuk Oh karena ini ada di selatannya Gunung Merapi otomatis angin banyak turun dari wilayah umum ya dataran tinggi ke dataran rendah yang cukup untuk proses ini Pak pembibitan biar biar jarangnya lancar karena kita udah pakai banyak pasti kan otomatis dari kiri-kanan jarang masuk akhirnya itu masuk dari sini agar bahwa suasana di dalam itu dibutuhkan untuk penyemayan ya iya punya penyemayan banyaknya kita semai jagung hitam macam-macam kita semai di sini semua kita keringin habis itu baru kita tanam asem ya kalau dibanyak tempat itu banyak tempat Oh pake banget kalau bisa pakai bambu ini bambunya dilupangin itu kan di dindingnya nggak apa-apa ya nggak apa-apa yang penting itu juga bisa masuk ke tempat sehari bagusnya pakai kayu gombong yang gede itu nah yang di samping ini yang yang di samping ini nih yang bagus itu paramet atau plastik tergantung sesuai dengan kebutuhan aja karena posisinya juga itu sama mengumpulkan ada yang nggak juga kayak gini kan lebih udah rusak sebenernya tapi udah rusak kalau kena angin udah kayak gitu cuma harus dibikin ventilasi yang besar kayak gitu kan karena anak juga juga cukup bagus karena nggak langsung-langsung anginnya kan nggak usah tergantung kejuannya dulu kalau yang kita halau itu hama itu baiknya pakai waring yang setelah teki ya itu darah masuk jadi itu tergantung pilihan aja sih bap ini salah satu hasil panen tomat di tempat penyamaian di omah lor ya tomatnya betul-betul higienis karena pengguna menggunakan organik tanpa sekalipunnya sama sekali kita coba seger bas du terima kasih mantap ya mantap rasanya segar ini kanannya itu ya saya ada idenya ini kan cantik ya ya orang-orang dikita dipaku ya bagus ini bambunya bambu tua ini dan besar bambunya ini juga ya ini juga ya ini juga ya ini juga ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton